karena apa ya karena didikannya mama dulunya mama gimana sama anak-anak ngerawat anak-anak gimana kalau kayak anak-anak gini kan tahu perjuangannya orang tua dulu ya perjuangannya mama waktu itu dulu itu merawat anak-anak cili-cili wakil terus bapakku merantau itu senguruh sigur mama di ke sawah kemana tuh bawa sapi teman-teman ya jadi ini orangtuaku aku pantas diperlakukan sama anak-anak seperti ini makanya Ya Allah doanya itu panjangkan umur orangtuaku dan anak-anak isu merawat orangtua lebih lama lagi karena apa karena ini kesempatan mama untuk membahagiakan mama karena saya merasa ya pas saat ini anak-anaknya mulai sukses ya teman-temannya mulai dibilang sukses ya kita udah disyukuri gitu ya daripada enggak sama sekali gitu intinya saatnya saatnya anak-anaknya itu membahagiakan orangtua saatnya mama itu menikmati semuanya ini harusnya tuh pancing bludek hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya salimbrot ada warahmatullahi wabarakatuh halo 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 dulu Assalamualaikum pelan banget ini mau masak temen-temen ya biasanya ibu saya masak terus kok pengen banget sayur asem ini mau masak sayur asem buat buka puasa nanti ya Nah ini bumbunya udah tak siapin ada bawang putih bawang bawang merah sama apa namanya ini terasi ada cabai tiga terus disini ada lengkuas sama daun salam temen-temen ya ini daun salamnya kering tapi tenang aja ini masih enak terus ini baniwista iris-iris yang tadi itu temen-temennya ada jagung ada manis ada kacang juga ada terong ya ah langsung saja kalau mau tak ulek terus tak bumboni tentang dimasak kita haluskan dulu ya kesya Hai kesehatu pengennya bantuin Mama tapi kan ya enggak bisa apa yang harus dipegang karpe pengen wangi katanya Mama itu duduk aja biar kesya yang masa mudah mudah-mudahan benih ruang kuo kesyaikum besok Amin ini bubuk masih tiwlek tapi kacang mau tak masukin sama manisnya soalnya rotok suwi temen-temen ya matangnya kenapa Ndok kesehatu pengennya Hai kesehatu pengennya Hai nge seneng ngantuk iku salam juga ya Hai salam udah ini lengkuas ya itu bumbu-bumbu juga tak masukkan nanti tinggal terong sama jagungnya aja ya kalau udah mendidih udah agak empuk gitu si kacang sama gini nya ini sebenarnya kurang lengkap sih harus Nenek daun so terus ada melinjoy wuh enak-eneh Hai tapi seadanya aja Hai operasinya juga udah ini asemnya masih tak rendem mau tak ambil airnya aja biarin dulu ditutup Hai ini air asemnya tak masukin temen-temen ya biarin dulu Oke disini lanjut goreng ikan temen-temen di komporis ngeci kiro tok enggak bagus ya Hai tiki walpomernyeng wakmernyeng ini sambil nunggu ikannya digoreng sambil duduk ya teman-teman ya soalnya ngantik terus enggak petah sebenarnya aku makanya Kenapa sejarang bikin video karena yang satu kondisiku lagi capek-capeknya gitu loh terus pikirannya itu enggak karuan temen-temen ya Jadi aku setiap mau bikin video atau mau kemana itu Hai memantau kondisi Mama dulu kalau Mama masih stabil tidur mana aku enggak video mungkin bisa tenang ya cuma kemari telepon Mama katanya usburu tapi kok kampuh lagi perutnya sakit gitu jadi yang enggak dipenai kau aku itu ketika aku mau beraktifitas apa enggak jenak temen-temennya enggak jenaknya takut dengan tiba-tiba ada kabar ada kabar apa ada kapan Mama kampuh lagi ada kabarnya tadi jadi ini kaya enggak jenak di luar ngopong-ngopong put putih-putian gitu loh ngawak yang pikiran-pikiran kan sedikit begini jadi cuman aku enggak video cuman karena masa ini mau komik ke arah sarasan temen-temennya aku telpon baik itu bahwa bahwa Mama Mama nis turun lewes mulai tak tinggal mangan pun aku enggak 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 kolum karena koti bisa setengah ma'am mau popi yang kau untuk kabar opo jadi jadi apa ya soalnya aku enggak bisa memantau dekat gitu temen-temen ya ya ini mohon doanya saja untuk temen-temen muka-muka Mama itu ada mujizat eh dalam waras Hai mimpi nek kaya anak itu tetap berusaha berjuang berdoa bisanya gitu minta nenuun sama Gusti Allah muka-muka Mama di ada mujizat mimpi sembuh bercanda jeneng anak itu ya pikirannya werno-werno ya temen-temen dan kayak saya sendiri di sini yowes kudu melayu nggak bisa melayu Hai kudu piye Nes nggak bisa diomongnya jadi mungkin aku ke adanya setiap hari nangis semuanya nangis itu yuk intinya aku kok kaya pas hamil aku pas nggak enggak iso ngangu uang tua iku enggak nunggu uang tua iku sebenarnya waktu Mama sakit itu waktu aku kesana Mama usaha pemendingan aku pulang terus ada tambahan loro pemeneh gitu terus nanti aku kesana lagi Mama Wispena tak tinggal pulang ada tambahan apa lagi kemarin kesana lagi Mama udah mendingan tak tinggal pulang ngedrop sampai seperti sekarang ini temen-temen jadi perkembangannya itu tak tinggal balik malah menurun bertambah-tambah gitu loh ya memang harusnya aku kini kono mewangi mbak mbakku ismu kemukong nanti lahirannya lancar anaknya sehat bisa diajak perjalanan jauh Insya Allah langsung kita nggak usah nunggu lama-lama aku newes kuat bayi kuat kita langsung pulang ya itu akan saja teman-teman ya sambil masa sambil cerita ya jadi kenapa sih ya Alhamdulillah anak-anaknya mama iku benih-benih satu mantunya iku benih-benih satu teman-teman ya enggak ada yang enggak benih terkecuali enggak ada semuanya benih sama mama itu karena apa ya karena didikannya mama dulunya mama gimana sama anak-anak ngerawat anak-anak gimana kalau kayak anak-anak ini kan tahu perjuangannya orang tua dulu ya perjuangannya mama waktu itu dulu itu ngerawat anak-anak cili-cili uwa kek ya terus bapak iku merantau itu sengurus ikur mama di ke sawah kemana tuh bawa sapi ini bawa sapi teman-teman ya jadi ini orangtuaku pantas diperlakukan sama anak-anak seperti ini makanya Ya Allah doanya itu panjangkan umur orangtuaku biar anak-anak isu merawat orang tua lebih lama lagi karena apa karena ini kesempatan orang mama untuk membahagiakan mama karena saya merasa ya pas saat ini anak-anaknya mulai sukses ya temen-temennya mulai yuk dibilang sukses ya kita udah disyukuri gitu ya daripada enggak sama sekali gitu intinya saatnya saatnya anak-anaknya itu membahagiakan orang tua saatnya mama itu menikmati semuanya ini harusnya tapi ternyata masih diuji dengan sakit jadi manusia ya begitu ya temen-temennya pasti ada ujiannya di uji sakit di uji materi di uji banyaklah ujian yang datang enggak ada manusia yang sempurna pengenisih tapi sempurna enggak loro pengen duwe ya sehingga main di nembunggungu mama ke paras Hai anak mucizat bagus di Allah dikei kesempatan sehat dikei kesempatan panjang umur sekalian aku ini sebenarnya batuk temen-temen itu ngomong roto tampet-tempet ini karena yang makan banyak ya nanti soalnya bukannya bareng-bareng Oke kan udah selesai ya Yes mateng garek ngetoni sayurnya mateng beres Terima kasih telah menonton pancing bludek nah ini udah mateng ini temen-temennya jangan terlalu blotong terongnya nanti kalau blotong-blotong nggak enak udah udah mateng seger banget ini buat buka puasa nanti kalau masa tuh kayak gini temen-temen ya pokoknya lagi hamil ini es pokoknya gak karuan lah ya rambut wul-wulan keringatnya mentu terus ya soalnya rambut mau diurai kayak apa juga sumuk temen-temennya bawaan orang hamil juga pokok sumuk awa ekandel Oke ditutup dulu videonya ya terima kasih banyak dan subscribe channel salim roto cesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati